Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Koh Ahu Juragan Mie Ayam Yang Dapat Hidayah Islam Lewat Mimpi Inilah kisah Mualaf Koh Ahu yang memberi banyak inspirasi Ia merupakan juragan sekaligus penjual mie ayam di depan Masjid Lauze, Pasar Baru, Jakarta Pusat Dikutip dari laman Islamis Logik Koh Ahu lahir di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 1958 Setiap harinya ia bekerja sebagai penjual mie ayam di depan Masjid Lauze Koh Ahu keturunan etnis Tionghoa dengan nama Ahu Ia kemudian memeluk Islam pada tahun 2001, juga di Masjid Lauze Ia kini mengubah namanya menjadi Muhammad Abdul Dirinya mengaku dulu tidak pernah terbesit untuk menjadi Muslim Koh Ahui memang tidak pernah peduli dengan agama apapun Baginya kehidupan hanyalah tidur, bangun, makan, dan mencari uang sebanyak-banyaknya Dia tidak menyangka sikap pragmatis itu diubah dengan sesuatu yang sifatnya berbeda 180 derajat Yakni mimpi Koh Ahui mengaku mantap masuk Islam lantaran mendapat petunjuk berupa mimpi Sekira tahun 1997 Dirinya bermimpi ada di sebuah ruangan besar yang menggelar pengajian dan ia berada di dalamnya Mulanya Koh Ahui mengabaikan Tapi ternyata mimpi-mimpi yang berhubungan dengan Islam datang berulang kali Kemudian tahun 1998 Dia kembali bermimpi terkait Islam Anehnya Mimpi serupa dialami sang istri Sebelum almarhumah istrinya meninggal dunia Ia bercerita tentang mimpinya Yakni hadir dalam sebuah pengajian dan diberi hadiah Al-Quran Namun saat keluar dari tempat pengajian tersebut Al-Quran yang dipegang jatuh dan terbelah dua Selama satu tahun dua bulan Koh Ahui mengaku tidak bisa tidur sebelum azan subuh berkumandang Di telinganya seperti ada bisikan-bisikan Akhirnya dia membulatkan tekad untuk masuk Islam dan mengucap dua kalimat syahadat pada tahun 2001 Setelah menjadi Muslim Koh Ahui yang masih penasaran dengan bisikan tersebut bertanya kepada ulama pembimbingnya Dijelaskan bahwa itu adalah suara orang mengaji Sebelum memeluk Islam Koh Ahui mengungkapkan kehidupannya sangat terpuruk secara ekonomi Ia didera kemiskinan Apalagi sepeninggal istrinya Namun setelah menjadi Muslim Kehidupan Koh Ahui perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik Dia lebih bersemangat dan bangkit dari keterpurukan menjadi penjual mie ayam di depan masjid Lauze hingga kini Islam memberi cahaya terang Membantu saya bangkit Bebernya Koh Ahui menegaskan tidak ada niat sedikitpun baginya untuk beralih dari Islam Bagi dia Kehidupannya yang paling sempurna adalah berada dalam tuntunan agama Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh